SEPATU MERAH Alkisah Pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, bu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin, pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Ya, tidak pantas. Tapi Karen tak peduli. Karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik. Kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak, aku menyayangi sepatu merahku. Oh Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, nenek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Yah, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Tuh, kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitamu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kalau meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun. Sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen. Berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman. Dan betapa tak sopanya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nantampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Ah, Tuhanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Oh, oh, mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Oh, oh, oh. Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tak kalah ia menari. Karen, kembalilah. Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama tiga hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia. Begitu melihat rumahnya, sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, nek. Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda dan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Kedua belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia kami tak bisa mengerti. Akhirnya, raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu tiga hari tiga malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar dua belas putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam dua belas malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian, dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu. Pada saat itu, Raja mendatangi sang pemuda. Dua hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu, untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini, putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan, ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini, dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan, dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka, rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan tiga kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. Oh, seseorang menginjak gaunku? Tidak mungkin. Mungkin kau sendiri yang menginjaknya. Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu ada dua belas perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada dua belas pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya. Seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh. Oh, berhentilah bermimpi. Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri Bungsu melihat hal ini. Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya. Sudahlah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, Raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini, apakah kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada Raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, Raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan Raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.